Oke, di video kali ini gue gak bakal butuh bantuan iblis gara-gara ini bukannya untuk marah-marah Biasanya gue butuh bantuan iblis gara-gara gue lagi kesel banget Cuman di kali ini enggak, gara-gara ini cuman keresahan hati gue doang gitu kan Yang sebenernya udah dari lama pengen gue utarain Cuman gara-gara emang waktunya aja belum pas gitu Dan di video ini gue gak tau sebenernya mau gue tujuin kemana gitu kan Kayak mau gue tujuin ke satu orang juga enggak Gue sebenernya mau tujuin ini ke banyak orang gitu Jadi kayak gue gak tau objek yang mana yang pengen gue tuju Soalnya ini emang keresahan gue aja gitu Oke, pembahasan kali ini adalah kayak Gimana tanggapan gue terhadap youtube zaman sekarang Gara-gara gue nge-youtube emang udah dari Ya lumayan lama lah, tergolong lama dari 2014 sampai 2020 gitu Jadi ya gue mengalami perkembangan zamannya gitu dari youtube 2014 sampai 2020 gitu Dan sampe sekarang pun gue masih ada di platform youtube Oke, sekarang gue pengen kasih tanggapan gue terhadap youtube zaman sekarang Soalnya sekarang youtuber belakangan ini Khususnya youtuber-youtuber lama ya Kelakunya kadang-kadang suka kayak ngentot aja gitu kan Kayak misalkan kena lapak nyaku keras gitu kan Youtube sekarang semua artis pindah ke youtube segala macem Dan semua orang pun sekarang beralinya ke youtube gitu Kayak kesannya tuh kayak lapak keramain Mereka tuh kayak wah kayak gak seneng gitu Menurut gue, cuman ini subjektif ya Itu yang gue tangkep dan itu adalah kacamata gue aja gitu Semoga salah Oke, sekarang gue bakal bahas poin pertama Yaitu tentang Gimana tanggapan lo terhadap artis yang masuk ke youtube Yang menurut gue Sah-sah aja anjing artis masuk ke youtube Anjing Ya bodo amat dia mau masuk ke youtube Kayak dia mau masuk neraka masuk surga Bukan urusan gue ya Youtube ini adalah platform membebas Kayak lu mau dari kalangan manapun Lu bisa join ke youtube Yang gak menurut kemungkinan Ya lu jangan seperti konsep orang tertutup gitu kan Gak ngerti perkembangan jaman Mereka tuh orang pinter Oh ngerti ada peluang baru Mereka hajar gitu kan Jangan kayak kasusnya dulu Ojek benci sama gojek Gara-gara gojek lebih laku daripada pangkalan ojek Nah itu kan ibatnya kayak Lu menolak perkembangan jaman Nah itu menurut gue Ya ada salah Ya bukan ada salah Emang salah gitu kan Lu gak ikutin kereta Ya lu ketinggalan kereta Lu harus ikut kalau kereta Lagi ngetem ya lu masuk kereta buat jalan Kalau misalkan lu gak masuk ke dalam kereta Ya lu ketinggalan Itu aja gitu Tapi lu mesti pilih kereta yang mana yang bener Jangan tujuannya Jakarta Lu datangnya ke rumah Atta Gitu kan Nah itu kan beda Walaupun belakangnya sama-sama Atta Kalau tentang konten sampah Seperti giveaway Prank settingan Dan lain-lain Itu gimana weh menurut lo Oke gue bakal bahas dulu tentang konten giveaway Misalkan banyak orang yang benci kayak konten giveaway Gara-gara Oh cuman punyanya Kehebatan cuman uang doang nih Giveaway kasih barang Terus di subs gitu segala macem Gue akuin emang Gue juga gak suka gitu Sama konten itu Cuman di satu titik Mereka pinter gitu Untuk mainin market Di sisi lain gue bilang kayak Banyak gak suka Banyak yang gak suka sama konten giveaway Cuman banyak juga orang yang suka sama youtuber giveaway gitu Ya buktinya sampe sekarang aja Banyak banget komen masih Never suruh ada Never suruh ada Never suruh Terus ada statement yang ngomong kayak Ibaratnya itu berarti Bersaingnya gak sehat dong weh Pake duit segala macem Oke ini gue bakal bahas kayak Ada kronologi dari seorang itu bilang gini Dia mengkronologikan seperti Oke gue bayar lo 100 ribu Lo pilih gue jadi gubernur Ini yang menurut gue konteksnya beda Gara-gara Sekarang bahas tentang asas pemilu Lo tau lo berjurdil ya Dan yang ini yang pengen gue bahas adalah Di asas pemilu ini namanya jujur dan adil Nah kalo misalkan lo ketahuan gak jujur dan adil Nah lo bisa diproses hukum gitu Dan itu emang udah ada ketentuannya Emang lo gak boleh gitu kan Lo gak jujur gitu Diem-diem segala macem Di belakang lo bayar orang segala macem Sekarang permasalahan di Youtube Mereka kasih giveaway Emang diem-diem Orang mereka broadcast literally Langsung depan kamera Langsung di upload ke Youtube Di edit juga segala macem Ya itu menurut gue kayak Gak salah gitu Emang dia ada bohong dimana gitu Emang dia berikan Emang bener Barangnya gitu Kecuali Dia bohongin lo Ya Itu baru salah Dia gak kasih lo barang Dikasihnya pap titit gitu kan Dikasihnya HP gitu kan Bilangnya HP Cuman dikasih pap titit gitu Nah itu salah Lo boleh sue disitu Gara-gara itu adalah Penipuan Gitu Tapi selama ini dia bener Apa yang diomongin Apa yang didapetkan Menurut gue itu Jujur-jujur aja sih Kayak prank settingan Itu kan udah pasti keliatan bohong anjing Kayak gak mungkin Kayak lo masih keliatan lah Ini emang prank settingan gitu Cuman lo gak bisa tuntut dia gitu Kayak Ah anjing lo bohongin gue Gue masukin lo penjara Ya gak bisa Karena Youtube itu Ada segmen entertainer sendiri gitu Jadi kayak lo gak bisa nge-sue dia Yang emang ini cuman tujuannya Yang bentuk nge-entertain Ya emang ada Yang bakal diproses hukum Seperti keman kasus yang udah kelewatan gitu kan Kayak Varian Paleka gitu Itu pelecehan Ya lo ada proses hukumnya sendiri Itu udah Menurut gue emang udah kelewatan Cuman kalo misalkan Lo cuman diranah Cuman entertain segala macem Dan itu Tidak mengganggu orang Dan merugikan orang Menurut gue aman-aman aja sih Fair-fair aja menurut gue Terus sekarang gue pengen bahas ini Kenapa lo tiba-tiba pengen bahas ini Gara-gara Kemarin gue nonton Ada youtuber senior Yang keluar dari youtube Dan anyway Gue gak benci sama mereka Sama sekali Dan gue gak ada masalah Dan gue berhubungan baik Dengan mereka Gara-gara dulu juga gue Ada di video mereka gitu Terus banyak orang kayak Lo kok temeran sama mereka Selain lo nyerang dia gitu Selain macam Gue bukannya nyerang gitu Gue cuman Kasih statement Dari gue aja gitu Jadi kayak Ya ini opini gue aja gitu Dan gue gak ada masalah sama mereka Dan gue gak Benci juga sama mereka Ngapain gue Benci anjing Dia memang kayak Ada statement seperti ini Youtube was cool Now it's just a business Yang artinya kayak Youtube itu dulu dingin Sekarang ini adalah business Gak gak Maksud gue kayak Youtube itu dulu Keren Dan sekarang ini cuman bisnis doang Gitu dia bilang Mentot Kalau dingin Emang youtube bisnis asing Mentot Tapi dalam Opini gue Youtube dari dulu Emang udah bisnis Bos Dari dulu Pertama kali gue tau Emang youtube itu udah bisnis Gitu Lo join ke youtube Lo upload video Segala macam Lo ada ketentuannya Lo harus 4000 jam Lo harus ada World stand Dan lain-lain Itu Dan lo tanda tangan juga Kayak Maksudnya tanda tangan Secara digital Lo centang disitu Karena lo bekerjasama Dengan youtube Apapun Yang berhubungan Duit Dengan bekerjasama Dengan orang lain Mau company Mau apapun Itu dengan bisnis Dia banyak bilang kayak Wek Dulu kan emang bener Youtube itu emang Tidak ada ads nya Segala macam Sekarang gini Pertanyaan gue Kenapa Lo tidak berkual-kual Di saat masa peralihan Youtube Tidak ada adsense Sampai ada adsense Pasti di tengah Tengahnya Ya di tengah-tengahnya ini Pasti kan ada masa peralihan Kenapa lo gak ngomong Seperti kayak Balikan youtube yang lama Balikan youtube namanya Yang isinya cuma karya doang Tidak ada adsense Lo tidak ngomong apa-apa Tidak ada yang berkual-kual Youtuber manapun Gue gak sebut youtuber ini doang Maksudnya youtuber manapun Tidak Ngomong tentang hal ini Gara-gara ya Mungkin mereka merasakan Duitnya juga gitu kan Terus pasti ada yang Nanya lagi ke gue Bilang kayak Wek Tapi kan nih Mungkin yang mereka bahas Itu adalah Youtube yang waktu Gak ada adsense Yang waktu Bener-bener Kosong banget Karyanya doang Oke Sekarang gue jawab lagi Dulu youtube Bistinya cuma karya doang Tidak ada bisnis Waktu gak ada ads Tapi lo gunain youtube ini Untuk Gedein nama lo Kayak misalkan lo dipanggil ke seminar Lo dipanggil ke pembicara Segala macem Ya lo pake bawah Nama platform youtube Lo content creator di youtube gitu Ujungnya apa Lo dipanggil seminar Segala macem gitu Adalah lo tuh gedein nama lo Gedein nama lo Pas nama lo udah gede apa Udah pasti ujung-ujung lo Duit Gitu kan Jadi bullshit banget Kayak misalkan lo cuman Ngomong youtube buat karya Karena lo tau depannya ini adalah Kayak Wah ini bisa menjanjikan gue Karena ini anak teknik marketing Kalo usah Lo udah market udah gede Lo mau jual apapun Gampang Gitu kan Jadi kalo misalkan lo belum tau Lo belajar asberg teori Marketing itu kayak asberg teori Keliatannya atasnya itu kecil Cuman kayak di bawahnya Anjing bisa dibawah-bawah Gede banget anjing Yang lo belum tau di belakang itu Ya mereka cuma bisa menampilnya Yang depannya lo Cuman mereka pasti punya pola pikir Anjing Gue aja nge-youtube waktu gak ada ads Ngapain gue Ngapain gue join itu Kalo misalkan youtube itu Dulu gak ada ads Emang gue mau berkarya Tidak Tujuan gue apa Duit Ya kan Karena gue tau ini ada duitnya Kalo misalkan market gue gede Gue jadi orang terkenal Gue dikenal orang Gue mau jual apapun gampang Udah pasti bukan cuman gue doang yang mikir itu Pasti orang-orang sekarang yang sukses di youtube Pasti punya pemikiran seperti itu anjing Kalo misalkan lo mau di nail Terserah lo lah Gitu kan Gara-gara Menurut gue Manusia tuh gak bisa hidup Tanpa uang Gara-gara kita hidup di daging Kita butuh makan segala macem Karena semuanya kalo misalkan lo tarik ulur lagi Tarik ulur Oke lo mau berkarya Tarik ulur lagi Tarik ulur Pada ujung-ujung atasnya apa Duit anjing Terus nanti ada yang nanya lagi Gue kayak Weh tapi kan Youtuber zaman sekarang Orientasi cuma duit doang Jadi ini gak peduli Mau konten sampah Mau konten apa Segala macem Ya gak peduli karyanya Yang penting duit Tujuannya duit Jadi kayak Dia bisa menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan uang itu Oke sekarang gue jawab lagi pertanyaan dulu ya Sekarang menurut gue Salah gak Orientasi sama duit? Enggak Gak salah ya Tadi gue udah jelasin Kenapa gak salah Gara-gara kita adalah manusia Dan kita hidup di kedagingan gitu kan Kalo misalkan orientasinya uang Dan menghalalkan segala cara Menurut gue Gak bisa diterapin ke semua orang juga men Misalkan gini Ada pemulung Pemulung Mengutin sampah ya kan Untuk dijual lagi Gak mungkin orientasinya kayak Wah Mana nih sampah nih Gue passion banget Nyunggol sampah nih Pas dicium Bawah di panzul ya Gak mungkin kayak Pemulung gitu kan Passionnya kayak Cari sampah segala macam Orientasi duit Apakah dia salah orientasi duit? Ya tidak salah Dia halal Cari cara Gimana caranya Gue bisa Dapetin duit Dengan cara dia ngumpulin sampah Terus dijual lagi Kan bisa juga orientasi duit Tapi dengan cara yang halal Bisa juga kan Beda lagi loh Misalkan Dia udah jadi pemulung Terus nyopet orang Nganying Gue tetap tindut Itu salah gitu Jadi gak konteksnya semuanya Kayak orientasi ke duit itu Salah menurut gue Karena menurut gue Orientasi ke duit itu Ya Lu realistis Lu butuh duit gitu Karena sekarang menurut gue Youtube ini Marketnya udah gede Oke gue kasih kronologi lagi Gara-gara kalian tuh seneng banget Kalau misalkan gue kasih kronologi gitu kan Gara-gara kalau misalkan bahasa gue Kadang-kadang suka Ya kepinteran lah Orang pinter lah Gitu Youtube ini adalah Gue ibaratkan sebagai pasar Ya pasar apa lu Sebut aja pasar suala yang tradisional Apapun Dulu di satu pasar itu Ibaratkan satu pasar itu isinya Cuman orang semua jualan ikan salmon Salmon dong Yang harganya mahal Segala macem Orang pembeli Mau gak mau Harus belanja Salmon Ya Semua orang sama Salmon Belanjanya salmon doang Segala macem Sekarang Pasarnya makin gede nih Luasnya digedein Sama pemiliknya nih Wow digedein lagi Mencakup banyak lagi Supaya Orang tuh bisa lebih beragam gitu Untuk belinya Cuman gak salmon doang Soalnya gara-gara Orang bisa bosen Gara-gara Seperti hukum gosen Kayak Lu makan Pertama kali enak nih Tapi lama-lama lu kenyang Lu bosen sama makanan itu Itu namanya hukum gosen Nah makanya itu dia Ciptain Yang lebih besar lagi marketnya Nah muncul tuh Ada orang yang jualan kepiting Jualkan mujaer Ikan kembung Jual diri Banyak Macem-macemnya disana kan Nah disitu Pembeli Yang gue ibaratkan sebagai penonton Bebas memilih Mau sekarang mau beli salmon Atau mau beli Ikan kembung gitu Misalkan Gak bisa maksain Harus beli yang mahal Terus yang salmon Yang kualitasnya bagus Segala macem Ya gak bisa Gara-gara sekarang marketnya tambah gede Pasti banyak juga market-market Yang bawah Yang masuk dalam Pasar itu Dulu emang Mungkin marketnya elite Cuma jual salmon Sekarang marketnya udah dibuka Makin muncul orang-orang baru Ya lu gak harus salin orangnya Gitu kan Gara-gara marketnya semakin luas Memang gak bisa Wah lu harus makan salmon doang Mungkin dia gak mampu Untuk beli salmon Jadi dia cuma bisa belikan Kembung doang anjing Ya menurut gue Gak semua orang tuh Harus punya skill Ya menurut gue kayak Yang boleh masuk dalam youtube Cuma orang-orang yang ngerti Ngerti sinematik Ngerti film Ngerti apa Ngerti apa Ya gak gitu Ngentot Itu namanya lu Egois anjing Maunya cuma lu doang yang dipandang Ya mungkin skill orang lain tuh Semua gak sama Mungkin ada yang Sesuatu yang bisa dilakuin Cuma orang lain gak bisa dilakuin Gitu Kayak berarti gue bisa bacot Mungkin orang lain gak bisa bacot Mungkin ada youtuber yang bisa makannya banyak Mungkin orang lain gak bisa makan banyak Gitu kan Makanya dia spesial gitu Misalkan ada juga youtuber yang Kasih sembako ke banci Gitu kan Segala macem Terus dicenggin Gak ada yang bisa sih Itu cuma value dan kaleka doang sih Ya sekarang youtube beragam lah Dengan lu punya youtube Lu bisa ngeliat Kacamata besar dunia Gitu kan Gara-gara semua orang asas youtube Lu bisa mempelajari orang ini Kayak gimana Kayak gimana Sekarang bermunculan orang kaya Yang cuma memodalkan duit Bisa jadi terkenal Ya itu adalah value yang dia punya Siapa suruh anda menjadi orang miskin Ya kan Siapa suruh anda miskin Itu bukan jadi hal yang harus disalahkan Ya anggap aja lah Duit itu adalah skill dia Ya salah Enggak Kalo misalkan lu yakin sama skill lu sendiri Emang gua pernah bilang kaya benci Kayak sama youtuber yang kaya segala macem Kagak Gua gak pernah benci Gua benci Sama orang-orang yang sudah melanggar Humanity Gitu Seperti prank ke banci Segala macem Yang menurut gua kayak Lelang perawan 2 miliar Itu menurut gua Ada gak layak untuk lu siarkan di Social media Orang-orang yang misalkan Komplen tentang hal itu Literalnya kreator-kreator Yang mungkin menurut gua Ada mau mati Udah gak ada penontonnya Jadi dia buttered sama orang-orang baru Dengan dia bisa ngeraih subscriber Dengan sebanyak itu gitu Dan effortnya gak sekeras mereka Dan lu disitu Gunanya otak lu Untuk berinovasi Gimana caranya Gua menerapkan Skill yang gua punya Tapi di kehidupan Jaman sekarang Itu yang lu harus survive Gitu kan Gua jaman dulu Atau jaman sekarang Gua survive-survive aja anjing Duit punya anjing Hidup nyaman juga anjing Minum bisa Gitu Jadi kaya gua gak ngeluh sih Jadi kaya lu Gak usah mandang Orang lain Karena menurut gua Kayak rumput tetangga Pasti lebih hijau anjing Lu pasti mandang gitu Lu bakal ngomong Lihatnya ke atas Turuk ke atas Tapi lu harus syukurin Apa yang lu dapet aja Menurut gua sih gitu Hanya simple aja Asal lu gak bisa makan ya Oke anjing Kalo misalkan nama lu kelelep Berarti nama lu Salahnya di lu Ya lu gak bisa Memanfaatkan market Lu gak bisa berok inovasi Dan lain-lain Menurut gua itu aja sih Gara banyak youtuber lama Yang butthurt Gara-gara artis masuk Gara-gara bilang Ah curang Artis tuh dari awal Tuh udah ada nama Masuk ke youtube Jadi gampang Gara subscribernya gitu Mematikan youtuber-youtuber lama Hei anjingnya Anda harus ngaca Karena anda lebih lama di youtube Anda lebih ngerti sistem youtube Gitu Jangan salahin orang yang masuk ke youtube Ya semuanya menurut gua juga duit gitu kan Kayak misalkan lu main instagram nih Lu tau kan instagram itu adalah Sosmet yang gak menghasilkan duit sama sekali Beda sama youtube Maksudnya youtube kan ada adsnya gitu kan Jadi setiap bulannya bisa ambil segala macem Ada gajinya gitu lah Kalau misalkan instagram kan gak ada Instagram kan cuman kayak yaudah Post foto, video, udah segala macem Tapi orang kenapa ada yang maunya bergulut di instagram Walaupun gak ada duitnya Gara-gara dia tau Kalau nama dia gede Ya dia bisa memperoleh endorsement duit Dari situ segala macem Pet promote dan lain-lain Jadi dia main di platform itu Jadi kayak Pasti ujung-ujungnya ya duit Mau dikenal orang dan Dan lain-lain gitu Kalau misalkan si Atta ngomong kayak Orientasi itu nge-youtube tuh Fokusnya di karya Jangan dari duitnya dulu Matiin Ayo sekarang Matiin kuning-kuning Hah? Di video lu Berani gak? Matiin kuning-kuning Lagu sedikit aja kedengeran Takut di copyright Langsung tiben Lagu lain Heee Lu Kadang bilang kayak Weh mungkin mereka berkarya Mereka tuh gak Gak fokus ke dalam duitnya Mereka tuh kayak Duit itu adalah reward Apa yang mereka kerjakan Reward itu penghargaan Ngentot Hah? Lu tau gak sih Arti reward itu penghargaan Nah penghargaan itu adalah Dari youtube Apa penghargaannya? Berupa uang Balik lagi ke uang Ibaratnya gini aja Sama aja kayak Misalnya lu kerja Lu kerja di Company gitu Atau di perusahaan Lu jadi karyawan Lu udah kerja nih Seet Nah lu digaji Nah itu digaji Nah itu digaji itu Bos bilang ini reward buat lo Dari rewardnya berupa apa? Berupa uang juga Nah oke rewardnya bukan berupa uang Berupa misalkan Liburan Ke Bali Liburan Ke Jepang Liburan ke Uzbek Ya kan? Ujungnya apa? Beli tiket apa ke apa? Uang UUD Ujung-ujungnya duit Kalo gue sih gak mau Ngapain gue melakukan sesuatu Yang tidak menguntungan buat gue Gue gak salahin mereka Yang mau berhenti dari youtube Gara-gara ya Semua orang punya alasan tersendiri Yang mungkin yang gue Gak tau Tapi yang gue tau Cuma dari statement-statement Yang mereka keluarkan Ya menurut gue Itu gak salah juga Kayak misalkan gue mau berhenti Dari kerjaan Gara-gara mungkin kayak Wah gue gak suka nih Sama temen kerja gue Begini segala macam Mungkin temen kerjanya Itu gak menganggap seperti itu Itu kan adalah Kayak subjektif banget kan Makanya menurut gue itu gak salah Tapi dari statement Yang dia lontarkan Itu ada kontra Yang pengen gue omongin Dan ini gak cuma mereka doang Banyak banget youtuber Yang gue tonton Juga ada perasaan seperti ini Jadi sebelum terlalu jauh Makanya gue ngomong aja Daripada gue pendem-pendem Lama-lama gue coli Mungkin gue langsung ngomong aja Terus terakhir Dia ada ngomong kayak Youtuber zaman sekarang tuh Maunya tuh collabnya Sama yang tinggi doang Gak mau collab sama yang rendah Segala macam Sekarang gini Ini tergantung sudut pandangnya doang Kalo misalnya lu liat dari Sudut pandang orang yang subscribe Sambil kecil Ya pasti dia maunya Pasti liatnya kayak Wah maunya sama yang gede-gede doang Cuma kalo misalkan liat dari sudut pandang Orang yang subscribe yang lebih besar Dia collabnya sama yang kecil Anjing gitu Gak semua youtuber tuh mau Kalau apa sama yang diatas doang Tergantung sudut pandang lu Kacamata lu Ngeliatnya dari mana Ibaratnya begini Lu ngeliat Singapura Dari Indonesia Bilangnya apa Singapura Luar negeri Kalau dari Singapura Ngeliat Indonesia Indonesia apa? Luar negeri Jadi semacam itu lah Kayak maksud gue Kayak itu dari sudut pandangannya Menurut gue Ya Itu yang agak gue Gak setuju aja Yang ngomongan seperti itu Udah gitu aja video gue kali ini Gue pengen tau pendapat kalian Pertanyaannya Kayak youtuber Yang berhenti dari youtube Ini gara-gara dia udah capek Dengan youtuber zaman sekarang Dengan kelakuan seperti itu Jadi dia quit Cari platform lain Ataukah Dia memang Udah gak bisa bertahan di youtube Dan gak bisa survive lagi Jadi dia memakai alasan itu Coba kalian komen di bawah Gue pengen tau Sudut pandang kalian Udah gitu aja video kali ini WT yang paling solid Di dunia Di akhirat Dan Di dalam semesta Oh iya gue sampe lupa Ada beberapa poin lagi Yang pengen gue sampein Ini sorry depan Kalau misalnya kedengeran suara hujan Liat aja Zeus aja Nangis gitu kan Akibat kelakuan youtuber zaman now Oke poin yang pengen gue sampein adalah Kayak Tadi lu ngomongin tentang uang Uang Duit 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 Orang terusnya duit semua Ini gue kasih petuah ya Memang uang bukan segalanya Tapi tanpa uang Hidup anda Akan lebih susah Ya Tujuh gak Kayak gitu Kedua Kayak Hidup kalau misalkan bisa insan Ya insan aja lah Gitu kan Tapi insan in a good way Yang gue maksud disini kayak Kalau bisa shortcut Kenapa lu ambil jalan yang lebih lama Kayak misalkan gue ibaratkan begini Lu pengen petik buah jambu Ya kan Lu ngapain harus manjat pohon jambu Kalau misalkan lu punya galah Ya Emang itu salah Enggak Pake galah gak salah Itu bukannya curang Tapi itu cerdas Itu bukan licik Tapi itu pintar Gitu loh Legal legal Pake galah anjing Kalau lebih instan Lebih cepat Untuk mencapai tujuan Kenapa gak Ambil yang instan Itu ibaratnya kayak Kenapa lu harus lewat jalan bawah Kalau misalkan lu bisa lewat jalan tol Yang lebih bisa Sampai lebih cepat gitu Ketempat tujuan Ya gitu aja Yang pengen gue sampaikan di akhir video ini Oke Sampai jumpa